Meskipun banyak kpop idols suka bermain, menonton drama dan film, atau kadang-kadang bergabung dengan teman-teman dalam waktu gratis, beberapa idol mengatakan hobi yang sedikit tidak biasa. Ada beberapa kpop idols dengan hobi-hobies atau skill. Selain itu baik dengan menantang dan cantik, menjadikan bahwa Jungkook juga memiliki hobi untuk eksersis, terutama boxing. Dalam klip ini, kita bisa melihat Jungkook melakukan shadow boxing dan juga melakukan latihan dengan trainernya. Dan dia terlihat bagus. Seolhyun memiliki hobi unik. Dia benar-benar suka mengambil tumblr. Dalam tahun 2017, Seolhyun sudah mencapai sekitar 200 pekerja. Tahun ini, koleksi pasti akan meningkatkan. Hakhyun memiliki hobi yang banyak dari kami mungkin tidak menikmati pada waktu gratis. Dia suka menghidupi pekerja. Keluarga ini memiliki perempuan pekerja di Juju, dan apabila dia tidak memiliki segala untuk selesai, dia pulang untuk menghabiskan waktu dengan pekerja di pekerja dan menghidupi mereka. Hyunjin mungkin tidak menjadi satu-satunya idol yang memiliki hobi atau skill di pembinaan. Namun, Hyunjin mungkin adalah salah satu dari idol dengan kemampuan pekerjaan yang terbaik di saat ini. Hyunjin sering menikmati gambar yang dia membuat dengan fans secara media sosial. Dia juga menghidupi beberapa kali live dalam proses penerbangan dari mulai sampai selesai. Chanyeol juga adalah idol K-pop yang menikmati hobi yang agak tidak menggunakan. Sebelum hari dia, dia selalu membuat kek topoki atau kek spicy rice. Dia bahkan berkongsi resipi sendiri di media sosial kembali pada tahun 2015, yang cepat menghidupi. Fans juga menghidupi Chanyeol untuk membuat restoran topoki sendiri. Sungjae adalah seorang penerbangan yang lain. Dia bahkan telah menghidupi mulai 70 cm long gray mulet sedang menghidupi di Hain River. Sangat menarik, bukan? Hyunjin mungkin terkenal sebagai seksi goddess yang terkenal saat performa di pembinaan. Tetapi hobi dia menghidupi super gory dan violent manga yang kita menghidupi bahagian yang terkenal dengan berat yang terkenal, itu benar-benar menghadapi gambar itu. Hobi lain yang tidak menghidupi dari k-pop adalah membuat kek-pop, yang membuat kek-pop. Dia sebenarnya seorang pro di sini. Dia telah membuat kek-pop total 630 kek-pop, dan menjelaskan mereka di sebuah fan meeting kek-pop di Jepang. Setiap kek-pop yang dia menghidupi ke negara untuk membantu mereka yang diperlukan setelah Tsunami 2011. Dia pasti adalah seorang man dengan tangan yang baik dan hati yang baik. Apakah Anda tahu k-pop idol lain dengan hobi yang biasa? Jangan nama di bawah dan tolong like video ini dan subscribe untuk lebih banyak video yang menarik di masa depan. Selamat tinggal!